Maraknya penyakit mulut dan kuku pada ternak membuat masyarakat khususnya peternak menjadi panik. Meski demikian, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuangi Jawa Timur memastikan wabah ini dapat digendalikan. Pemerintah Kabupaten Banyuangi menghimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak gegabah menjual hewan ternaknya secara murah. Upaya penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Banyuangi terus dilakukan. Petugas Kesehatan Hewan dibantu dengan Ampera TNI, Polri, mengecek secara rutin ternak sapi yang telah teridentifikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuangi meminta agar warga khususnya peternak tidak perlu panik apabila ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku pada ternak. Sebab, hewan ternak bisa sembuh setelah diisolasi selama 14 hari. Sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dr. Hewan Nana Sugiyarto mengatakan apabila ada hewan ternak yang terdeteksi terjangkit penyakit mulut dan kuku, ia meminta agar warga untuk tidak panik siling atau terburu-buru untuk menjual hewan ternaknya. Sebab, dengan panik siling tersebut, menurutnya hal itu merupakan faktor utama penyebaran penyakit mulut dan kuku cepat menular. Untuk itu, pihaknya pun mengimbau tidak menjual hewan ternaknya dalam kondisi sakit. Jika ada hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, tindakan pertama yang harus dilakukan peternak yakni segera memisahkan hewan yang sakit ke kandang terpisah. Selain itu, warga juga diminta agar segera melapor kepada petugas kesehatan hewan terdekat. Dari Banyuwangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.